hai oke selamat pagi teman-teman ini pagi ini kita akan mencoba membuat box seperti ini setelah jadi box untuk tempat kopi punya kiss house jadi box ini terdiri dari dua bagian bagian bottom yang kecil dan bagian besar yang bagian upper pertama yang harus kita buat adalah bagian bottom bagian bottom tentunya lebih kecil daripada bagian uppernya bisa di bedain yang kecil bagian bottom nantinya bagian yang akan masuk ke bagian upper sebelum melakukan khusus pengeleman pastikan dulu kartonnya tidak bengkok ya harus lurus dan mempermudah kita pada saat pengeleman itu juga pada bagian pinggirnya kita harus bener-bener lurus seperti ini nah kemudian lakukan pengeleman dengan lem lem sisi bagian bawah menggunakan lem box bagian bawah untuk mempermudah pusat pengeleman bisa menggunakan sandaran sehingga dia tidak jatuh pada saat pengeleman nanti ini untuk sementara karena nanti sudah disi karet dipegang karet baru kita tentukan lagi posisi yang benar jadi kita untuk lem temporer dulu kalau bagian pinggir yang panjang lebih panjang dia akan akan untuk bagian samping di lem di tiga sisi tiga sisi tidak apa-apa tidak menempel dulu nanti kita banyak lagi sehingga dia isi karet ini dia sementara kita pasang karet untuk pegang bagian bawahnya dan juga sisi bagian atas sehingga dia tidak gerak sehingga dia akan bergantung posisinya yang benar jadi sebelah situ dan pengeleman bawah tidak melengkung ini kita pasirkan bagian dalemnya jangan lalu berantai ini jangan lalu berantai kita pasukan kita tutup game semuanya supaya bersih dan rapi seperti ini sudah jadi bagian bottomnya sambil menunggu kering kita kerjakan yang bagian upper-nya bagian upper-nya sama pastikan dulu benar-benar lurus kita buka bagian pinggirnya posisi yang panjang di lem di tiga sisi selamat menikmati 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 ya posisinya pastikan bagian yang kecil sudah bagian dalam dalamnya dalamnya pastikan sudah bersihnya benar mari kita bersihkan bagian sisa-sisa selamat menikmati oke lanjut ke proses tumbung kesan cover ini untuk bagian bawah untuk logo nanti ada di bagian tengah-tengah disini kita ada press lipat jadi untuk meyakinkan lagi kita taruh tengah-tengah kita ada lambat disini untuk memastikan bahwa dia posisinya terlalu tengah sekali kita lipat sedikit kita sesuaikan dengan pressnya dan lipatnya kembali kita lihat kita lihat kita lihat kita lihat selamat menikmati 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 dengan dalamnya kita benar-benar diratakan ya sebelumnya rapi begini dalamnya ini saya langsung menggunakan rakol karena kertas ini menggunakan laminasi jadi harus benar-benar mendapatkan perhatian khusus lengketnya harus dipastikan benar-benar lengket dan boleh kita lipat bagian samping nah pada saat melipat mungkin ada bagian yang lebih seperti ini bagian yang lebihnya akan kita potong jadi bisa dipotong jadi saat potong usahkan untuk melihat potong terkena bagian yang sedikit selamat menikmati maksudnya ada bagian yang ada laminasinya dengan lem dari dua sisi dan yang bisa dilengkapi dulu nanti ada banden yang harus tetap putus berapi selamat menikmati nah pada saat potong ini agak sulit sedikit ini harus harapkan disini bagian dalamnya kita kecilin nah agak merah kita potong ya tujuannya bagian sudut dari karton itu supaya tidak terlihat bisa pakai karton atau gunting nah seperti ini jadi ujungnya ini tidak terlihat kita putung dia kita potong lem biasa saya sama Terima kasih. 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 sekarang kita kerjakan di bagian upper baik untuk di bagian upper nya agak berbeda lalu yang baton posisinya portrait lalu yang upper tapi jangan sakit kembali bukan saya dibuat ya tetap sama-sama satu jalur ya ini ya nanti jadinya sama-sama posisi portrait seperti ini pertama seperti sebelumnya kita cari bagian tengah-tengah terbatas terlihatkan lagi karena ukuran bisa saja yang ini yaitu ada perubahan selamat menikmati 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 bagian bottom, bagian upper ya, seperti ini ya pas sekali ya, nanti tidak ada cara pasti seperti itu sesuai dikembangkan dengan kreativitas sendiri-sendiri masing-masing ya, cukup ya perhatikan kebersihannya terima kasih